Pedang sinar mas jilid 20. Hek Bin Kai terkejut sekati karena tiba-tiba saja dengan gerakan yang tak dapat ia ikuti dengan pandangan mata, ulu hatinya hampir termakan tusukan jari tangan lawan. Cepat ia menangkis, akan tetapi sebelum ia mengerawi dengan jelas bagaimana terjadinya, tahu-tahu tongkatnya telah terlepas dan pegangan dan berada di tangan si Aoyang yang berdiri sambil memandangnya tertawa-tawa. Si Aoyang merasa cukup memperlihatkan kepandainya dan kini ia merasa yakin bahwa tentu si Muka Hitam sudah percaya akan keliayanya dan sudah mau tunduk, maka tanpa banyak cakap, ia mengembalikan tongkat itu kepada pemiliknya. Hek Bin Kai menerima kembali tongkatnya, akan tetapi di luar dugaan si Aoyang, karena tiba-tiba Hek Bin Kai setelah menarik kembali tongkatnya, tiada terduga-duga melakukan serangan yang hebat sekali kepada si Aoyang. Kali ini ia menyerang dengan gerak tipu yang disebut Lutkong Poat Tianti, malaikat geledek menyambar langit bumi, tongkat merahnya menyambar gesit dari kanan dan kiri ke arah kepala si Aoyang dan kemudian diteruskan dengan sambaran dari kiri ke kanan ke arah kedua kaki Nona itu. Serangan ini, biarpun sambaran pertama dapat, dilakan, belum tentu lawan akan dapat menghindarkan diri dari gambaran kedua yang datangnya tak terduga-duga namun si Aoyang adalah putri terkasih dari Tianti Klamong yang berkepandaian tinggi bahkan ibunya juga seorang ahli silat murid orang sakti, maka tentu saja ia tahu akan sifat serangan lawannya ini. Ketika sambaran pertama tiba, ia sengaja rengelak untuk memberi kesempatan kepada lawannya melanjutkan sambaran K2, yakni ke arah kakinya, akan tetapi ia mendahului tongkat itu dan sebelum tongkat bergerak menyambar kaki, ia telah mengangkat kakinya dan dengan gerakan luar biasa cepatnya, ia telah menginjak tongkat itu ke atas tanah. Hek Bin Kai amat terkejut dan sekuat tenaga ia membetul tongkatnya dengan maksud melepaskan senjatanya itu dari injakan si Aoyang. Akan tetapi Nona itu telah mempergunakan tenaga Iwekeng dan tongkat itu seakan-akan berakar di tanah tak mungkin tercabut kembali. Sebelum Hek Bin Kai dapat mengelak, jari tangan Aona itu cepat sekali mengirim pukulan dengan ilmu liam huat, terkena totokan jalan darahnya bagian sengsin hiat, tiba-tiba tubuh Hek Bin Kai menjadi kaku seperti patung batula masih memegangi tongkatnya dengan kedua tangan dalam sikap membetot, sehingga dilihat oleh orang lain, ia seperti sebuah patung debatui yang lucu sekali mulutnya masih terbuka ketika tadi melepaskan napas saking lelahnya dan kini mulut itu pun masih tetap terbuka. Si Aoyang melompat mundur sambil tertawanah, demikianlah hukuman seorang lancang mulut. Masih adakah di antara kalian yang mau kurang ajar dan musih ada pula kah niat kalian untuk membunuh si Ucai, pelajar, ini kini semua pengemis maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis pendekar yang tinggi ke Pandaya Ampia, maka tak seorang pun berani bergerak bahkan beberapa orang, pengemiswa yang juga memiliki kepandayan lumayan dan maklum bahwa Hek Bin Kai telah kena ditotok, segera melangkah maju dan seorang di antaranya berkata, mohon lihiap sudi memaafkan kami dan terutama sekali memaafkan kelancangan Hek Bin Kal, saudara kami itu. Harap lihiap suka membebaskannya dari keadaannya itu. Kelak kalau Sam Lojin datang, kami akan membuat laporan selengkapnya dan tentu Sam Lojin akan mengaturkan terima kasih kepada lihiap melihat sikap para pengemis ini, si Ucai yang tidak mau bersikap keras lagi. Akan tetapi ia masih mendongkol kalau. Teringat betapa berkait kali Hek Bin Kai membandel, bahkan menyerangnya secara kasar dan tiba-tiba. Aku juga bukan datang untuk mencari permusuhan dengan kalian, karenanya aku pun tidak mau menumpahkan darah. Akan tetapi kawan musim muka hitam ini benar-benar jahat dan kurung ajar. Terhadapku saja ia berani bersikap seperti tadi, apalagi terhadap orang-orang yang lebih lemah karenanya ia perlu diberi pelajaran, sambil berkata demikian, cepat kedua tangan gadis itu bergerak ke arah tubuh Hek Bin Kai yang masih berdiri seperti patung. Jari tangan kirinya membebaskan totokan sengsin hiat tadi, akan tetapi jari tangan kanannya menyusul cepat, menotok ke arah jalan darah siau-jauhiat. Dan akibatnya membuat semua pengemis terlongong-longong karena tiba-tiba saja tubuh yang tinggi besar dari Hek Bin Kai itu dapat bergerak, akan tetapi gerakan pertama adalah menekan perut dan kemudian terdengar suaranya ketawa terbahak-bahak. Suara ketawa amat mempengaruhi orang lain dan boleh dibilang menyerupai penyakit menular yang keras sekali. Mendengar suara ketawa yang demikian wajar dan keras seakan-akan Hek Bin Kai tiba-tiba menjadi kegerangan atau amal geli memikirkan sesuatu yang lucu, beberapa orang pengemis ikut pula tertawa bergelak. Bahkan pun Hui sendiri ketika mendengar Hek Bin Kai tertawa terbahak-bahak dan diikuti pula oleh beberapa orang pengemis sehingga suasana seakan-akan berada dalam pesta yang mengembirakan ia pun ikut tertawa. Hanya orang-orang tua yang tadi mintakan ampun, mengerti bahwa suara ketawa dari Hek Bin Kai itu bukanlah ketawa sewajarnya, melainkan ketawa terpaksa karena jalan darahnya terpengaruh oleh totokan yang luar biasa lihainya. Mereka cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut menghadapi si Aoyang dan berkata dengan suara memohon, harap lihiap sudi mengampuni Hek Bin Kai. Kami akan menjaga agar lain kali Hek Bin Kai tidak akan berlaku kasar dan kurang ajar kepada lain orang lagi, dia tidak pernah tertawa secara terbuka, selalu ketawanya mencertawakan orang dan menyombongkan kepandayan, maka biarkan ia tertawa sepuasnya dan belajar tertawa dengan gembira. Mendengar percakapan ini barulah semua pengemis yang tadi ikut tertawa, menghentikan suara ketawa mereka, demikian pula pun hui. Semua orang memandang kepada Hek Bin Kai yang masih tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya dengan hati masih merasa geli melihat hal yang lucu ini, akan tetapi dengan pandang macu kasihan. Mereka beramai-ramai lalu berlutut, ampun, lihiap, ampun, meteka ikut memohon. Tiba-tiba pun hui berlari menghadapi si auyang dan dengan muka merah ia berkata, lihiap, kau masih begini muda dan liai, akan tetapi kau kejam dan suka main-main seperti anak kecil saja. Hayo lekat sembuhkan dia mendengar ini, si auyang mengagukan kepalanya dan mukanya lebih merah daripada muka pun hui, Kau ini pemuda lemah, masih hendak memberi teguran kepadaku? Kalau aku tidak keburu datang, agaknya kau akan tinggal nama saja, lebih baik meninggalkan nama bersih daripada hidup dengan nama kotor, jawab pun hui angku. Lagi pula nama lim pun hui tidak ada artinya, siapa peduli, baik. Aku mau atau hidup, akan tetapi melihat kau menyiksa orang hanya karena urusanku benar-benar memikin aku mati penasaran. Biasanya, si auyang mempunyai watak yang sukar ditundukan, baik oleh ayah bundanya maupun oleh kakaknya sendiri. Akan tetapi, kini mendengar teguran seorang pemuda sastrawan yang remah, Entah bagaimana, ia merasa malu kepada diri sendiri dan tak terasa pula matanya membasah, ia merasa jengkel terhadap pemuda ini, namun damdiam tak harus mengakui kebenaran kata-katanya. Tanpa banyak cakap lagi, ia lalu menghampiri Hek Bin Kayakan tetapi pada saat itu, berkelebat tiga bayangan orang dan seorang di antara tiga orang yang datang itu, melompat ke dekat Hek Bin Kau yang masih tertawa-tawa dan dengan sekali tendang, tubuh si muka hitam itu terlempar dan roboh, akan tetapi ia tidak tertawa lagi, hanya memandang ke arah si auyang dan san matel, terbuka tebar dan memandang mata penuh kekaguman dan menyerah. Yang menolongnya adalah di si Tung Tio Leng Li, sedangkan yang dua orang lagi adalah dua orang kawannya. Ketiga Sem Lojin dan Ang Sin Tung Kaipang telah datang kembali, mereka kini memandang kepada si auyang dengan matel bersinar marah. Bagaimanakah tiga orang yang tadinya sudah pergi hendak mencari musuh besar, yakni kakek berkaki buntung, kini tiba-tiba bisa muncul di situ? Mengapa mereka kembali ke tempat ini? Seperti diketahui, Sem Lojin, tiga orang tua, ini melakukan perjalanan cepat keluar dari hutan itu. Akan tetapi baru saja mereka tiba di luar hutan, tiba-tiba, terdengar suara keras dan nyaring yang datangnya dari tempat jauh, kalian bertiga mengapa meninggalkan perkumpulan mendengar suara ini, Bu Beng Sin Kaipang si pengemis tinggi kurus dan Sem Tung Liok Chi yang kai si pengemis gendut, cepat menjatuhkan diri dengan muka pucat sekali. Lo Pancu, kata mereka setengah berbisik, Ayah, Tio Leng Li juga berkata dan gadis ini berdiri seperti patung, kedua matang fa segera mengucurkan air mata. Hampir saja ia tidak percaya kepada kedua telinganya sendiri. Apakah ayahnya yang sudah meninggal dunia itu mengirim suaranya dari alam baka? Tak mungkin. Tak salah lagi, pasti ayahnya masih hidup. Ayah, teriaknya sambil mengerahkan tenaga hikang, karena ia maklum bahwa pada saat itu, kalau benar masih hidup, ayahnya berada di tempat jauh dan tadi mengirim suaranya dengan pengerahan tenaga hikang yakni dengan penggunaan ilmu Coan Injibid. Kau orang tua benar-benarkah masih hidup? Anakmu mendengar bahwa ayah telah tewas. Ayah di manakah kau? Ayah hening sesaat, kemudian tinggal dari jauh. Yakinlah yang tertawa itu adalah wajahnya yang semenjak ayahnya masih hidup. Terdengar suara ketawa yang Kim Leng satui bahwa memang ayahnya, maka berserilah tadi muram dan berduka. Hahaha, ha, Lengli agaknya kau telah menemukan tongkatku yang hanyut di sungai. Kumpulkan kawan-kawan, bersiaplah karena tak lama lagi ayahmu akan datang. Baik ayah jawab Leng U dengan suara girang sekali dan dengan bergembira ria, tiga orang tokoh perkumpulan pengemis ini lalu cepat-cepat berlari kembali ke dalam hutan untuk menyampaikan warta mengembirakan ini kepada para anggauta. Demikianlah, maka mereka tiba di saat yang tepat sekali, yakni ketika si Yaw yang tengah memberi hajaran kepada Hek Bin Kai. Tentu saja, biarpun belum mengetahui persoalannya, tiga orang ini merasa penasaran dan tidak tenang sekali melihat seorang nona muda mempermainkan Hek Bin Kai. Sam Lojin datang, para pengemis itu sering tak berseru dan memberi hormat. Sementara itu, mendengar seruan ini, si Yaw yang memandang dengan penuh perhatian. Melihat Karen nona yang datang itu membebakan Hek Bin Kai dari Toto Kang, kaget jugalah di adan maklum, bahwa nona itu tentu memiliki kepandayan tinggi, demikian pula dua orang kakek pengemis yang datang dengan gerakan demikian gesitnya. Gerakan menendang dari nona tadi membuktikan bahwa nona ini telah mahir mempergunakan ik imu tendangan Leong Chu Tewi Ihwat yang amat sukar. Tendangan ini adalah tendangan khusus yang ditujukan kepada jalan darah di anggota tubuh lawan dan untuk memiliki kepandayan ini, orang harus memiliki kepandayan yang sudah tinggi tingkatnya. Kemudian, melihat pandang matah, tiga orang itu kepadan Fa, si Yaw yang dapat menduga bahwa ia telah menimbulkan marah kepada mereka bertiga. Ia tidak menghendaki permusuhan dengan perkumpulan yang ternyata dipimpin oleh orang-orang pandai ini, namun sebagai orang muda yang bersemangat gagah si Yaw yang sama sekali tidak takut. Samui tentu menganggap bahwa aku datang sebagai seorang pengacau, ia mendahului mereka sambil menjura, akan tetapi sesungguhnya, anak buah mulah yang berlaku tidak benar setelah Samui tidak berada di sini, benar atau salah dapat diputuskan setelah kami mendengar duduknya perkara, kata Bu Beng Sin Kai singkat. Kemudian kakek pengemis jangkung kurus ini bertanya kepada Hek Bin Kai. Hek Bin Kai, si muka hitam, mengapa kau sampai terlibat dalam pertempuran dengan nona ini? Apakah lagi-lagi kau telah mengumbar nafsu dan kekasaranmu menghadapi suhunya? Hek Bin Kai hilang keberaniannya, ia lalu berlutut dan berkata, Suhu, mohon ampun kalau Tecu telah melakukan pelanggaran. Sesungguhnya, tadi kawan-kawan sudah siap menghajar ketua baru karena ketua baru itu hendak mengembalikan tongkat keramat yang berarti penghinaan bagi perkumpulan kita. Akan tetapi sebelum kami turun tangan, datanglah nona ini yang mengandalkan kepandainya mencampuri urusan kita dan merobohkan beberapa orang kawan. Tecu tentu saja tak tinggal diam dan mengajaknya mengadu kepandain, akan tetapi, Tecu terlalu bodoh sehingga dapat dikalahkan Bu Beng Sien Kai menghadapi si Aoyang. Sikapnya halus, akan tetapi pandang matanya menyatakan ketidaksenangan hatinya. Nona muridku yang bodoh telah memberi keterangan tantang keributan di ini. Namun kami masih menanti keterangan dari pihakmu karena kami tidak biar berlaku berat sebelah sebetulnya si Aoyang meroboh mendongkol sekali. Harus ia akui bahwa e keterangan dari hak bin K itu memang tidak dusta. Yang membuat ia mendongkol adalah sikap tiga orang yang disebut Sam Lojin ini, karena seakan-akan memandang we rendah kepadanya dan menganggap dia sebagai seorang terdakwa di depan pengadilan. Timbul keangkuhannya dan itimbul pula keinginannya untuk mencoba kepandain tiga orang ini, terutama sekali kepandain Nona itu yang nampaknya pendiam dan kini memandangnya dengan sikap kering. Ia menaksir usia Nona itu sebaya dengannya, dan kecantikan Nona itu harus ia akui terutama kesederhanaannya yang membuat kecantikannya nampak lebih wajar lagi. Yang paling menarik hati si Aoyang adalah Keren Nona itu menggelung rambutnya yang hitam panjang. Itulah gelung modal utara dan ia ingin sekali mempelajari Keren menggelung rambut seperti itu. Orang tua katanya kepada Bu Beng Sin Kai sambil tersenyum manis. Jadi kau hendak mendengar keterangan dariku? Aku merasa seakan-akan menjadi seorang terdakwa di depan hakim. Baiklah, namun sebelum aku mengakui dosa-dosaku, aku harus tahu lebih dulu siapa-siapakah sebenarnya tiga orang hakim yang hendak memberi pengadilan kepadaku mendengar kelancaran bicara Nona muda yang cantik ini. Bu Beng Sin Kai dapat menduga bahwa Nona ini tentulah seorang Kang O, murid orang pandai. Maka ia pun tidak mau berlaku sembrono sebelum mendengar keterangannya, maka ia menjawab sabar, aku disebut Bu Beng Sin Kai, ini suteku disebut Sam Tohok Chiang Kai, dan Nona itu adalah di Sintung Tio Leng Li, puteri dari Pang Cu, ketua, kami. Kami bertiga mewakili Pang Cu mengurus perkumpulan kami dan karenanya kami bertiga disebut Sam Lojin oleh para anggauta perkumpulan kami. Nah aku sudah memperkenakan keadaan kami, sekarang giliranmu untuk bicara sejujurnya, karena kami pun bukan orang-orang yang suka berlaku sewenang-wenang, mendengar nama-nama itu, si Yaw yang sama sekali tidak mengacuhkan, akan tetapi ketika ia mendengar bahwa Nona itu pun termasuk dalam sebutan Sam Lojin, diam-diam ia menjadi geli dan juga kaget. Kalau demikian, pikirnya, tentu kepandayan Nona itu setingkai dengan yang dua ini. Namaku si Yaw yang, katanya sederhana tanpa memperkenalkan si-nya, nama keturunannya, memang apa yang dikatakan oleh si Muka Hitam itu tidak salah. Kau tadi menghendaki jawaban jujur maka aku mengaku bahwa memang aku sengaja mencampuri urusan anak buahmu, dan tentu saja aku mengandalkan kepandayan ku kalau tidak, bagaimana aku bisa mencampurinya? Memang aku telah merobohkan beberapa orang anggau tamu ketika mereka hendak memukul si Yu Chai itu, dan kemudian aku mengalahkan muridmu si Yai Muka Hitam ini dalam pertandingan yang jujur mendengar jawaban ini, ketiga orang yakni Sam Lojin menjadi merah mukanya. Sungguh pun mereka bertiga maklum bahwa sebagai seorang kangong, memang besar kemungkinan gadis itu tak dapat tinggal diam saja melihat seorang suyuh cahe dihajar oleh anggau tak perkumpulan mereka. Akan tetapi Kersiaw yang menyatakan pengakuannya ini sungguh memandang rendah sekali kepada mereka dan terang-terangan gadis cantik itu tidak menyatakan penyesalan maupun maaf. Nona, agaknya memang ada kesalahpanaman di antara orang-orang kami dan kau, akan tetapi yang terang adalah sihakmu yang salah karena kau mencampuri urusan lain. Akan tetapi, mengingat bahwa kau masih muda sekali, pelanggaran itu tidak terlalu berat. Asalkankah suka menyatakan penyesalanmu dan minta maaf kepada kami, akan kami habisi saja urusan ini. Si Yau yang senang mendengar dan melihat sikap tiga Sam Lojin ini yang dianggapnya cukup cengli, menurut aturan, akan tetapi dasar darah ini paling suka mengadu kepandaian silatnya, mana ia mau menghabisi sampai di situ saja. Si Yau yang ingin sekali mencoba kepandaian Sam Lojin yang nama julukannya serem-serem itu. Sambil tersenyum ia menjawab, Bagaiku muda saja minta maaf kalau aku merasa bersalah akan tetapi bukan main sukarnya kalau aku merasa tidak bersalah. Sayangnya, Sam Lojin, pada saat ini aku tidak merasa bersalah. Melihat seorang pemuda lemah dikeroyok oleh orang banyak lalu menolong, bagaimana bisa disebut salah pada saat itu, Pun Hui yang merasa amat khawatir melihat percekokan itu, segera berlari maju dan berkata, Cui sekalian harap sedih saling mengalah. Sebenarnya, Si Yau telah yang bersalah dalam hal ini. Harap saja Cui sekalian tidak bertempur lagi hanya karena kesalahan Si Yau te. Kalau mau menghukum Si Yau te, Hukumlah melihat pemuda itu masih saja membawa tongkat keramat ayahnya, Leng Li maju hendak merampasnya. Akan tetapi, Si Yau yang semenjak tadi memang sudah berlaku hati-hati dan waspada sekali, Maka setiap gerakan pihak lawan telah dilihat dan diawasinya baik-baik. Kini menyaksikan Leng Li bergerak cepat sambil mengulur tangan hendak merampas tongkat merah yang berada di tangan pemuda itu, Ia cepat melompat dan sekali gerakan. Saja sudah cukup membuat tubuhnya berdiri menghadang di depan Pun Hui kau mau apa bentak Leng Li sambil memandang tajam. Kau sendiri mau apa Si Yau yang balas membentak sambil tersenyum. Tongkat yang dibawanya itu adalah tongkat milik ayahku yang harus dipegang oleh setiap orang pangcu dari perkumpulan kami. Sekarang ayah ternyata masih hidup, maka dia harus mengembalikan tongkat itu kepadaku, Bagus Pun Hui berkata dengan suara seperti bersorak girang. Wajahnya yang tampan berseri-seri, matanya bersinar-sinar gembira. Nona, aku mengaturkan selamat bahwa ternyata arahmu masih hidup. Benar-benar ini merupakan warta yang amat menggirangkan. Nah, dengan senang aku mengembalikan tongkat keramat ini kepadamu dan semenjak saat ini aku bukan pangcu dari angsin tungkai pang lagi Leng Li melihat pemuda itu menjurah kepadanya sebagai penghormatan dan pernyataan selamat. Cepat membalas penghormatan dengan menjurah pula dan berkata dengan muka merap, Terima kasih dan harap kongcu sudi memaafkan kami yang telah banyak membuat capai dan kaget kepada kongcu. Pun Hui telah mengulur tangannya yang memegang tongkat dan pada saat Leng Li hendak menerimanya tiba-tiba dari samping menyambar tangan lain dan tahu-tahu tongkat itu telah terampas dari tangan Pun Hui dan telah berada di tangan Xiao Yang. Gadis putri Tiantekiamong ini ketika melibat betapa pemuda sastrawan itu dan Bi. Sintung Tio Leng Li bicara manis dan tak memperdulikannya, menjadi amat mendongkol. Dia merasa disampingkan dan tidak dipandang sebelah mata. Maka dalam kemendongkolannya ia sengaja merampas tongkat itu mendahului Leng Li nanti dulu, katanya dengan gaya angkuh dan mengedikan kepala membusungkan dada. Baik sekait ada tongkat merah yang bagus ini, memang aku sedang mencari sebuah barang yang patut dipertaruhkan. Pihak kalian menganggap aku bersalah karena mencampuri urusan kalian, sedangkan aku sendiri menganggap kalian bersalah karena tidak becus mendidik anak buahmu sehingga mereka berlaku sewenang-wenang. Nah, tongkat ini, sambil berkata demikian, ia menggerak-gerakan tongkat itu dan ketika terdengar sambaran angin si Aoyang terkejut sekali dan tanpa disengaja ia berseru aduh, bagus sekali tongkat ini. Senjata yang hebat itu adalah tongkat keramat ayah, jangan kau main-main Leng Li membentak sambil menggerakan tangan hendak merampasnya dari si Aoyang, namun dengan lincah sekali si Aoyang melompat mundur dan melanjutkan kata-katanya, siapa mau merampas tongkat? Aku hanya hendak menggunakan benda ini sebagai sakti lalu menancapkan tongkat itu pada sebuah batu besar dan tongkat itu amblas ke dalam batu sampai setengahnya. Semua orang menguji kehebatan tenaga itu dan sebaliknya si Aoyang memuji kekuatan tongkat keramat itu. Aku menantang kepada Sam Lojin untuk mengukur kepandayan dan andai kata aku kalah aku bersedia minta maaf atas kelancanganku mencampuri urusan kalian. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian yang kalah, kalian harus minta maaf kepadaku dan kepada selucai itu atas. Kekurang ajaran anak buah kalian bukankah ini adil sekali? Senjata tongkat ini menjadi saksi kau sombong sekali seru Sento Liu Chiang Kai yang segera melompat ke hadapan si Aoyang. Cabutlah pedangmu itu, hendak kulihat sampai di mana kepandayanmu maka kau menjadi sesompong ini, si Aoyang tersenyum girang. Tercapai juga keinginannya untuk menguji kepandayan sendiri terhadap orang-orang yang agaknya memiliki kepandayan tinggi ini. Orang tua, kau yang tadi berjunuk Sento Liu Chiang Kai, pengemis berkepala tiga bertangan enam. Hebat sekali! Belum pernah selama hidupku aku menghadap seorang lawan dengan tiga kepala dan enam tangan. Majulah, jangan khawatir tentang pedangku, dia itu takkan mau keluar sebelum enu terdesak betul-betul. Pergunakan tongkatmu dan tak perlu sungkan-sungkan, orang tua Sento Liu Chiang Kai sudah dapat menduga bahwa gadis ini tentu murid seorang pandai, maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia lalu menggerakkan tongkat merahnya, diputar-putarnya di atas kepalanya dan setelah berseru awas seranganlah menyerang dengan sambaran tongkat pada kepala si Aoyang. Berbeda dengan ketika menghadapi hak Bin Kai tadi, kini si Aoyang tidak berani main-mainlah tahu bahwa kepandaian lawannya tak boleh dipandang ringan, maka cepat ia mempergunakan ginkangnya dan mengelak bagaikan seekor burung saja ringan dan cepat. Kakek pengemis gendut itu merasa penasaran dan sekejap matuk kemudian tongkatnya telah berputar dan menyambar secara hebat sekali. Memang si gendut ini hendak lekas-lekas mendesak lawannya agar gadis yang menjadi lawannya ini terpaksa memergunakan pedanglah merasa malu dilawan. Oleh seorang gadis muda bertangan kosong. Oleh karena itu, ia mengeluarkan ilmu tongkat ajaran dari ketua perkumpulannya dan mengurung tubuh lawannya dengan gulungan sinar merah dari tongkatnya. Si Aoyang diam-diam memuji. Ia melihat permainan tongkat lawannya ini seperti permainan toya dan pengemis gendut itu memegang tongkat dengan kedua tangan. Gerakannya selain cepat juga amal bertenaga namun Aoyang tidak mau kalah dan segera memperlihatkan kepandainya yang benar-benar hebat. Mula-mula ia memperlihatkan gintangnya yang masih jauh lebih tinggi daripada lawannya. Ketika tongkat menyambar kepalanya, ia miringkan kepala IU dan tongkat melayang lewat di atas kepalanya. Akan tetapi segera disusul oleh tusukan ujung tongkat di tangan kiri lawan menyerang ke arah pusar. Si Aoyang mempergunakan ilmu gerakan kaki yang disebut Jiao Pong Soan, yakni dengan tindakan kaki berputaran dan selalu ia dapat mengelak dari setiap serangan tawan. Dengan sedikit miringkan tubuhnya saja, ia dapat mengelak dari setiap tusukan, sedikit merendahkan tubuh dapat mengelak dari sambaran tongkat pada kepala dan kedua kakinya yang amat ringan itu mudah saja melompat untuk menghindarkan sabetan atau serampangan ujung tongkat. Setelah belasan jurus ia memperlihatkan kemahirannya dalam hal gintang atau ilmu meringankan tubuh, lalu ia merubah gerakannya dan kini gadis itu memperlihatkan tenaga dan kejelian matanya. Kini ia menghadapi semua serangan tongkat lawan itu dengan ilmu silat Kuan Im Sintek Tung, Kuan L.M. menyambut ratusan golok, sedangkan kedua kakinya melakukan lomcatan-lomcatan yang sesuai dengan Toa Susiang Hangwi, kedudukan empat penjuru angin. Dengan enaknya, gadis itu sambil tersenyum-senyum menghadapi setiap pukulan, tusukan, atau sambaran tongkat lawannya dengan telapak tangan dari telapak kaki saja. Setiap kali tongkat menyambar, ia mempergunakan telapak tangannya untuk menyambut, dipergunakan sebagai perisai yang lunak dan lemas namun kuatnya luar biasa. Bukan main terkejutnya hati kakek pengemis gendut itu karena setiap kali tongkatnya bertemu dengan telapak tangan atau kaki gadis lawannya itu, tongkat itu terpental seakan-akan bertemu dengan baja yang keras, padahal terasa oleh tangannya betapa telapak tangan lawannya itu empuk dan lunak sekali. Hatinya menjadi jerih karena ia maklum bahwa tenaga iwakang dari nona muda ini tidak kalah oleh suhengnya ataupun oleh nona lengli sendirilah putar tongkatnya lebih cepat lagi dan kini ia benar-benar berusaha merubah diri menjadi berkepala tiga dan bertangan enam seperti julukannya. Gerakannya demikian cepat sehingga bagi penglihatan orang yang tidak mengerti ilmu silat, boleh jadi ia akan terlihat berkepala tiga dan berlengan tangan enam pada saat itu. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, kegesitan dan kepandayanya ini, Sam Tohok Chiang Kai mengharapkan untuk mendesak dan membingungkan lawannya. Akan terapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba terdengar suara gadis itu tertawa perlahan dan tahu-tahu tubuh lawannya itu lenyap berubah menjadi bayangan yang menyambar-nyambar di sekeliling dirinya. Kakek gendut itu terkejut dan bingung, tongkatnya dipergunakan untuk menghantam bayangan itu, akan tetapi ia seperti seorang yang berlawan dengan bayangan sendiri saja. Kemanapun tongkatnya menyambar, selalu mengenai angin kosong belaka dan hal ini melelahkannya. Apalagi si Yau yang sengaja bergerak mengelilinginya sehingga ia sendiri pun harus berputaran yang membuat kepalanya menjadi pening sekali. Aku mengaku kalah, kau lihai sekali, iya akhirnya kakek pengemis yang gendut itu melompat keluar lapangan dengan napas terengah-engah. Ketika ia memandang ke arah tongkatnya, karena ketika hendak melompat tadi ia merasa tongkatnya tergetar hebat, ia menjadi pucat melibat ujung tongkat Oya itu telah remuk hebat, hebat ia menjeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada si Yau yang yang berdiri sambil tersenyum saja dengan pandang macu kagum sekali. Bu Beng Sinkai melangkah maju menghadapi si Yau yang dan menjura melihat Karen Nona Ita menghadapi suteku, sudah dapat kami ukur betapa tinggi dan lihai kepandayanmu, Nona. Akan tetapi karenakah sudah datang ke tempat kami yang buruk dan sudah berkenan memberi pelajaran dan membuka macu kami, maka marilah kita main-main sebentar agar aku yang tua ini tidak terlalu melamun menyombongkan kelandayan sendiri. Kata-kata ini saja sudah cukup memberi kesan betapa hebat pengaruh ilmu kepandayan yang tadi diperlihatkan oleh si Yau yang. Orang tua, aku sebagai tamu tentu saja menurut segala kehendak cuan rumah. Kita bukan musuh dan tidak sedang berhadapan sebagai musuh, hanya sekadar meluaskan pengalaman sambi memperebutkan kepantasan dan keadilan. Marilah karena menghadapi lawan tangguh, Bu Beng Sinkai tidak berlaku seji, sungkan-sungkan, lagi. Tidak peduli apakah lawannya bersenjata ataupun bertangan kosong segerata memasang kuda-kuda D.A. berseru. Awas senjata kunona ketika kakek jangkung kurus itu menyerang, si Yau yang melihat bahwa kakek ini mainkan tongkatnya, berbeda lagi dengan permainan pengemis gendut tadi. Kalau sento liok siangkai memainkan tongkatnya seperti orang bermain senjata toya, adalah kakek tinggi kurus ini memegang tongkatnya yang panjang seperti orang memegang tombak. Serangannya lebih banyak menusuk dengan ujung tongkat depan lalu disusul oleh kempelangan ujung tongkat kedua seperti kalau orang mempergunakan tombak dan gagangnya. Namun ternyata bahwa gerakan kakek jangkung ini lebih kuat dan lebih cepat daripada si gendut tadi. Si Yau yang kaget juga ketika melihat betapa tiap kali kakek lawannya itu menusukan ujung tongkat maka ujung itu menggetar sampai kelihatannya menjadi tujuh ujung, dan suara getarannya nyaring menyakitkan telinga kemudian, sambil mengerahkan ginkangnya untuk menghadapi ancaman tongkat, si Yau yang memperhatikan jalannya ilmu tombak lawannya. Sin Chiyohwat, ilmu tombak sakti, yang liai, gadis itu memuji. Adapun Bu Beng Sin Kai ketika mendengar pujian ini, menjadi makin kagum. Bukan sembelarang orang dapat mengenal ilmu tombaknya setelah melihat beberapa belas curus saja, apalagi kalau ilmu tombak itu dimainkan dengan senjata tongkat. Dan kini Rona itu dapat menghadapi semua serangannya hanya dengan tangan kosong saja. Ia maklum bahwa dilihat dari sudut ini saja sudah dapat diketahui bahwa tingkat kepandayan Rona ini masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri. Namun, Bu Beng Sin Kai adakah seorang Kang Ho yang sudah berpengalaman dan sudah melakukan perantauan selama berpuluh tahun, lah sudah banyak mendengar nama-nama tokoh Kang Ho yang berilmu tinggi dan andai kata ia bertemu ungan orang yang kepandayannya lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, ia takkan merasa penasaran karena tahu bahwa di dunia ini banyak terdapat orang pandai dan bahwa kepandayan itu tidak ada batasnya. Akan tetapi, menghadapi seorang gadis yang baru belasan tahun usianya dan yang hanya menghadapinya dengan tangan kosong saja, sungguh-sungguh membuat ia hampir tak dapat percaya. Melihat tingkat kepandayan Leng Li saja, ia sudah merasa amat kagum dan menyangka bahwa di dunia ini jarang ada gadis semuda Leng Li dengan kepandayan menyamai tingkat kepandayan gadia itu yang lebih liai daripadanya, akan tetapi biarpun Leng Li sendiri tak mungkin dapat menghadapi tongkatnya dengan tangan kosong seperti yang dilakukan oleh gadis aneh ini. Maka ia merasa penasaran dan mengambil keputusan untuk menyerang sehebat-hebatnya sampai 30 jurus. Kalau selama 30 jurus ia tidak dapat menjatuhkan lawannya, ia akan mengaku kalah. Biarpun siau yang sudah mengenal ilmu tombak sing ciohwat karena pernah ia diberitahu oleh ayahnya Dewi, namun menghadapi desakan kakek jangkung yang benar. Benar lihai itu, ia menjadi sibuk juga. Terpaksa gadis ini lalu mainkan ilmu silatnya Soan Hang Pelek Jiyu, yakni kepandayan yang diturunkan oleh Mobin Sien Kun kepada ayahnya. Kedua tangannya bergerak-gerak bagaikan halilintar menyambar dan mendatangkan angin-angin berputar-putar seperti angin puyuh, dan semua serangan tongkat lawannya dapat terpukul mundur. 30 jurus lewat dan Bu Beng Sien Kai melompat mundur sambil menyimpan tongkatnya. Nona benar-benar hebat, aku mengaku kalah-merahlah Muka Lengli ketika menyaksikan betapa dua orang kawannya beruntung dikalahkan oleh siau yang dengan tangan kosong saja. Ia merasa malu, marah, dan penasaran. Cepat ia melompat dengan tongkatnya yang pendek di tangan. Biarpun kedua orang suhengku telah kalah, akan tetapi masih ada aku. Coba kau merobohkan aku, baru kami akan mengakui keunggulanmu kata Lengli sambil melintangkan tongkatnya di depan dada. Melihat kere gadis manis ini memegang tongkatnya, kembali siau yang tertegun. Gadis ini lain lagi, memegang tongkatnya bukan seperti yang dilakukan oleh dua orang kakek pengemis, melainkan seperti orang memegang golok atau pedang. Dua orang tua tadi telah berlaku mengalah terhadap aku, sekarang karena kasbaya dengan aku, tentu kau tidak akan mau mengalah seperti mereka. Majulah, sahabat, mari kita main-main sebentar kata siau yang yang menghadapi lawan yang marah itu dengan senyum manis. Lengli segera memutar tongkatnya, dan kini siau yang melihat jelas betapa gadis lawannya itu menggunakan pergelangan tangan untuk memutar tongkat. Inilah gerakan ilmu pedang, pikirnya dengan hati tertarik dan gembira. Sekali, sebagai putri seorang yang mendapat julukan Kiamong, Raja Pedang, tentu saja ia paling suka melihat orang mainkan ilmu silat pedang. Lihat senjata Lengli berseru nyaring dan gadis ini lalu menyerang dengan cepat bagaikan kilat menyambar. Kini kegembiraan siau yang bertambah, tercampur oleh kekagetan karena gaya penyerangan Lengli benar-benar hebat sekali. Sambaran tongkat yang dimainkan seperti pedang itu mendatangkan angin yang bergelombang dan tongkat itu sendiri bergerak, gerak ujungnya dengan getaran yang aneh dan sukar sekali diduga kemana arah serangan ujung tongkat itu. Inilah ilmu pedang bukan sembarangah, pikir siau yang kagum sekali. Ia masih mencoba untuk bertahan dengan tangan kosong, menggunakan soan hang telek jiu dan telek kim kong jiu yang diturunkan oleh kim kong tai su kepada ayahnya. Namun biarpun pukulan-pukulan tangannya dapat mengusir bahaya ujung tongkat lawan, tetap saja tongkat di tangan Lengli terus mengikutinya dengan ancaman-ancaman yang amat berbahaya, ia tidak dapat mengandalkan kelincahannya karena ternyata bahwa ginkang dari Lengli tidak kalah jauh olehnya. Setelah mempertahankan diri dengan tangan kosong selama 20 jurus, akhirnya siau yang berseru, ilmu pedangmu hebat sekali, sobat. Aku tidak kuat menghadapinya bertangan kosong, terpaksa pedangku membantuku sehabis ucapan ini, tiba-tiba nampak cahaya kuning emas menyilaukan matu dan pedang kim kong kiam telah berada di tangannya ketika tongkat Lengli datang menusuk tenggorokannya. Siau yang dengan gembira menangkis dan terdengar suara nyaring diikuti oleh berpijarnya bunga api. Ternyata bahwa tongkat pendek di tangan Lengli itu terbuat daripada logam yang keras akan tetapi dalam tangkisan ini matlumlah Lengli bahwa lawannya benar-benar lihai. Telapak tangannya tergetar oleh tangkisan itu dan ia bersilat dengan hati-hati sekali akan tetapi, begitu siau yang mainkan tecoan hok yamsut, ilmu pedang yang diturunkan oleh butek kiamong, raja pedang tanpa tandingan, kepada ayahnya, Lengli merasa terkejut sekali dan matanya menjadi silau. Pedang di tangan lawannya berubah menjadi sinar kuning emas yang luar biasa sekali, yang mematahkan seluruh permainan pedang dengan tongkatnya. Beberapa jurus kemudian, terdengar suara keras ketika ujung pedang siau yang berhasil membabat ujung tongkat lawan sehingga putus. Kalau lain orang yang mengalami nasib seperti ini tentu akan menjadi gugup dan bingung atau menyerah kalah, Lengli adalah seorang gadis yang tabah dan ilmu silatnya memang tinggi. Kalau tadi ia mempergunakan tongkatnya dengan permainan seperti mainkan pedang panjang, kini begitu melihat tongkatnya putus ujung nefa, hanya tinggal 2 per 3 lagi ia tidak menjadi gentar, bahkan melanjutkan serangannya, mempergunakan sisa tongkat itu sebagai pedang pendek. Serangan dengan sisa tongkat ini tidak kalah hebatnya oleh serangan aorangannya tadi sebelum tongkatnya putus ujungnya. Bagus, lihai sekali, siau yang memuji dengan kagum melihat kesidapannya merubah kerugian menjadi keuntungan. Ia cepat mengelak lalu mengirim serangan balasan yang dapat ditangkis dengan baiknya oleh Lengli. Sampai belasan jurus ini saling serang dengan cepat dan tangkasnya, akan tetapi 20 jurus kemudian, kembali pedang kim kong kiam yang ampuh itu telah berhasil. Membabat putus sisa tongkat di tangan Leng satu isi sehingga tinggal setengahnya. Akan tetapi benar-benar Lengli bersemangat baja dan gagah sekali. Biarpun tongkatnya tinggal dua jengka lagi panjangnya, ia tetap tak mau mengalah dan kini ia mainkan sisa tongkat itu sebagai sebatang pisau belati. Dan jangan dikira bahwa perlawanan kali ini hanya terdorong oleh hati nekat belaka. Sekali-kali tidak, karena biarpun hanya dengan sisa tongkat sepanjang pisau, Nona Lengli masih dapat melakukan perlawanannya yang baik bahkan dapat membalas serangan si Aoyang dengan serangan berbahaya sekali. Kau benar-benar patut dipuji kata si Aoyang dengan hati gembira sekali. Kini kemendongkolannya terhadap Lengli lenyap, terganti oleh rasa kagum dan ingin bersahabat. Tidak ada yang lebih menarik hati puteri Tiantekiamong ini melebih sikap yang gagah perkasa, seperti yang diperlihatkan oleh Pun Hui ketika hendak dikeroyok dan yang kini diperlihatkan oleh Lengli dengan perlawanannya yang gigih dan pantang mundur. Akan tetapi berbareng ia merasa penasaran juga melibat betapa ia masih belum dapat mengalahkan lawannya ini setelah bertempur 40 jurus, maka kini ia mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling tinggi dan benar saja. Ketika Kim Kong Kiam lenyap merupakan gulungan sinar bercahaya dan menggulung diri Lengli, puteri ketua Ansin Tung Kaipang ini menjadi bingung sekali dan merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi dingin terkena dan terkurung oleh hawa pedang lawannya yang hebat ini. Kau masih belum mengaku kalah, sahabat yang gagah terdengar si Yau yang bertanya dan suara gadis ini bagi Lengli terdengar berpindah-pindah dari kanan kiri dan depan belakang. Nona, mengakulah kalah. Lawan kita ini benar-benar sakti kata Bu Beng Sien Kai yang merasa kagum bukan main. Akan tetapi sebelum Lengli menjawab tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu tubuh Lengli terpental keluar kalangan pertempuran karena lengannya kena dibetot orang sebagai penggantinya. Kini seorang kakek yang sudah tua, berambut putih dan berpakaian tambal-tambalan akan tetapi berwarna putih semua, berdiri menghadapi si Yau yang. Kakek ini melihat tongkat merah yang tertancap di atas batu. Tongkat itu terbentuk ular dan menancap di atas batu pada ekornya. Sekali saja ia mencabut perlahan, tongkat itu berada di tangannya dan sambil mengeluarkan bunyi keras batu itu terbelah dua. Beginilah hebatnya tenaga iwakang dari kakek ini sehingga si Yau yang memandang kagum. Gadis ini dapat menduga bahwa tentu inilah ketua dan perkumpulan pengemis atau ayah dari Nona yang gagah dan yang menjadi lawannya tadi. Dugaannya memang tepat. Yang datang ini adalah Sintung Loketilho, ketua lariang Sintung Kaipang. Kini ia memandang kepada si Yau yang dengan penuh perhatian. Rambut kakek pengemis ini panjang berwarna putih dan riap-riapan di atas pundaknya, mukanya putih halus dan sepasang matanya peramah sekali, demikian pun mulutnya yang selalu tersenyum. Nona muda, pedangmu adalah Kim Kong Kiam. Pedang pusaka milik mendiang Kim Kong Tai Su akan tetapi ilmu pedangmu aneh dan hebat sekali. Pernah apakah kau dengan Kim Kong Tai Su mendengar bicara kakek ini, tahulah si Yau yang bahwa ia berhadapan dengan seorang tokoh besar di dunia Kang. O yang ia belum kenal, akan tetapi yang mungkin pernah ia dengar namanya dari ayahnya, lah mulai mengingat-ingat siapa-siapakah tokoh besar dunia Kang. Kang O yang hidup sebagai pengemis, ayah riap pernah memberitahu bahwa banyak sekali tokoh Kang O yang berkepandaian tinggi namun selalu menyembunyikan diri sehingga namanya tidak terkenal, akan tetapi di antara para tokoh Kang O yang hidup seperti pengemis dan telah dikenal oleh ayahnya adalah Pek Mi Kai O, Raja Pengemis Alis Putih, Sintung Lokai, Pengemis Tua Tongkat Sakti, dan yang paling jahat adalah Gin Kiam Tokai, pengemis berbisa berpedang perak. Si Yau yang adalah seorang gadis yang cerdik, maka setelah ia mengingat-ingat, ia merasa yakin bahwa di antara tiga tokoh pengemis yang dikenal ayahnya itu, tentulah yang berhadapan dengan dia ini adalah Sintung Lokai, karena pengemis ini memegang tongkat dan patut menjadi ahli tongkat yang bergelar Sintung, tongkat sakti, lah menjurah dengan hormat setelah menyimpan pedangnya, lalu berkata, kalau aku yang muda dan bodoh tidak salah lihat yang di depan adalah orang tua gagah perkasa Sintung Lokai, betulkah? Kalau betul, harap kau orang tua suka menerima hormatku Sintung Lokai Tio Ho tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Tak salah dugaanku bahwa kau temu murid seorang pandai. Memang betul, akulah yang disebut Sintung Lokai. Kau siapakah dan siapa gurumu menjawab pertanyaan lo nghtong tadi, memang pedang ini adalah Kim Kong Kiam, akan tetapi pedang ini bukan pedangku sendiri melainkan dapatku pinjam dari ayahku. Adapun guruku bukan lain adalah ayahku sendiri juga. Namaku Sang Siaoyang dan ayahku. Ha, ha, ha. Tidak taunya kau adalah puteri dari Tian Te Kiamong Song Bun Sem, kakak itu memotong kata-kata Siaoyang. Dari si, nama keturunan, gadis itu, ia dapat menduga tepat bahwa ayah gadis itu tentulah Tian Te Kiamong. Hal ini tidaklah sukar untuk menduganya. Pertama, tama siapa lagi yang memiliki pedang Kim Kong Kiam kalau bukan murid dari kakek itu? Pun melihat ilmu pedang gadis itu yang mengaku belajar dan ayahnya sendiri, mudahlah untuk menarik kesimpulan selanjutnya. Para pengemis, juga ketiga Sam Lojin terkejut bukan main bahwa nona ini adalah puteri dari pendekar besar yang sudah seringkali mereka dengar namanya itu. Mengapa kalian begitu sembrono dan tidak mengenal gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata? Kalian berani sekali bertempur melawan puteri Tian Te Kiamong si Raja Pedang. Bagaimana kalian bisa menang sedangkan aku sendiri pun tak mungkin dapat mengalahkannya? Hafie, hai kakek pengemis itu menegur anaknya dan para anak buahnya. Mendengar teguran kakek itu kepada anaknya dan anak buahnya si Yaw yang merasa tidak enak sekali ia cukup tahu bahwa kakek ini amat merendahkan diri ketika mengatakan bahwa kakek itu sendiri tak mungkin mengalahkannya, karena menurut ayahnya, kepandaian sintung loketi Yaw ini amat tinggi dan belum tentu ia akan dapat menandingi kelihayaan kakek ini. Loeng Hiong harap tidak mengulangi hal-hal yang sudah lewat, tak perlu kiranya dibicarakan. Ternyata kita adalah orang-orang sendiri, karena ayah seringkali bicara tentang Loeng Hiong sebagai seorang tokoh yang gagah perkasa dan budiman. Kalau tidak bertempur, tidak saling mengenal, bukankah begitu? Maka aku yang mudah mohon maaf sebanyaknya bahwa aku sudah melakukan kelancangan di sini, kakek itu memandang kepada si Yaw yang sambil mengelus-elus jenggot putihnya yang panjang dan tersenyum kagum. Kau hebat sekali, nona cilik. Tidak mengecewakan kau menjadi putri Tiantepiamong kemudian kakek ini menoleh kepada putrinya sendiri dan bertanya, Leng Li, apakah sebabnya maka kau dan kawan-kawanmu sampai bisa bertanding melawan nona ini dengan muka merah? Leng Li lalu menceritakan keadaan di situ semenjak mereka mendengar tentang kematian orang tua itu sehingga mereka memilih Pun Hui Yang dan bersemangat untuk menjadi ketua dan kemudian menceritakan pula betapapun Il Hui Yang setelah ditinggal oleh Sam Lojin barulah hendak mengembalikan tongkat sehingga menimbulkan marah para anggauta sampai hampir dihajar. Dan betapa si Yau yang datang membela pemuda itu. Mendengar penuturan ini, sebentar-sebentar Sim Tung Lokat tertawa bergelak sampai keluar air matanya saking merasa geli. Kalian salah, kalian salah katanya berkali-kali sambil menggeleng-gelengkan kepalanya yang berambut putih. Biarpun maksudmu baik, akan tetapi salah jalan. Kesalahan pertama, menyangka aku mampus sebelum melihat bukti, baru melihat tongkat saja. Karena itu kalian harus minta maaf kepadaku, karena siapa mau disangka mati padahal masih hidup. Ha, ha, biarpun sudah tua bangka, aku belum ingin mampus. Kesalahan kedua, kalian memaksa anak muda ini menjadi ketua. Ha, ha, sungguh. Lucu. Biarpun pandang matanya penuh semangat baja dan dia ini bukan anak sembarangan, Namun bagaimana seorang Suu Chai dapat menjadi ketua perkumpulan pengemis? Untuk ini kalian harus minta maaf kepada Lim Kong Chu. Kesalahan ketiga, kalian tidak dapat menghargai usaha nona song ini yang tentu saja sesuai dengan tindakan seorang pendekar, yakni menolong si lemah yang tertindas oleh si kuat yang keliru, dikepalai oleh Bubeng sebelum masa hikar, semua pengernis, termasuk juga Leng Li, lalu berlutut di depan Sin Tung Lokai minta maaf, kemudian menjura kepada Pun Hui menyatakan maaf. Pemuda ini cepat-cepat membalas penghormatan itu dan berkata kepada Sin Tung Lokai dengan suara lantang, Lon Hyong, Siow Teh tidak berani menerima penghormatan seperti ini, karena sesungguhnya, menurut pendapat Siow Teh, semua yang terjadi itu tentu ada sebab-sebabnya, dan kalau diusut lebih lanjut, kesalahan itu terletak pada sebab-sebab itulah. Seperti halnya Siow Teh sampai diangkat menjadi ketua dari perkumpulan Cui yang terhormat adalah karena Siow Teh yang lebih dulu berlaku lancang berani bicara di dalam rapat perkumpulan, padahal Siow Teh adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itulah maka Siow Teh sampai terbawa-bawa dan diangkat menjadi ketua. Maka, bukan Cui sekalian yang harus minta maaf, sebaliknya Siow Teh yang merasa bersalah dan mohon maaf sebanyaknya, setelah berkata demikian, pemuda itu lalu menjurah keempat penjuru sebagai pernyataan maaf. Sin Tung Lokai memandang dengan muka berserip penuh kekaguman. Pantas saja kau diangkat oleh anak buahku. Liam Sucia. Sesungguhnya memang kau dapat menjadi seorang pemimpin dengan pertimbangan dan pendapatmu yang luas. Dan bijaksana. Sudahlah ini ngata bahwa kita semua adalah orang-orang sendiri, orang-orang sehaluan yang menjunjung tinggi kegagahan dan pula kebajikan serta keadilan. Tak perlu bersungkan-sungkan lagi, setelah membubarkan anak buahnya, Sin Tung Lokai lalu mengajak Siow Yang dan juga Pun Hui untuk mampir di rumahnya, yang berada di kota Pauting. Karena tak dapat dan tidak enak hati menolak undangan kakek ini, terpaksa Siow Yang dan juga Pun Hui meluluskan permintaan ini. Sebetulnya Siow Teh harus menanti kedatangan guruku di hutan ini, karena guruku sudah berjanji akan datang dalam waktu satu bulan, kata Pun Hui kepada Sin Tung Lokai. Kemudian ia menceritakan betapa seorang gagah telah menolongnya dan mengangkatnya sebagai murid. Mendengar ini, Sin Tung Lokai tertawa bergelak. Lim Siah Yuchai, memang kau cukup bersemangat ini mempunyai bakat baik. Soal belajar ilmu silat, biarlah kau dekat dengan aku dan juga telah kenal dengan nona song ini, apakah sukarnya? Pula, rumahku tidak jauh dari sini dan kalau gurumu itu datang, masih belum terlambat untuk bertemu dengannya di sini. Setelah dipaksa-paksa, akhirnya Lim Pun Hui tidak membantah pula. Sesungguhnya, bukan karena paksaan inilah maka ia ikut, terutama sekali karena ada Siow Yang di situ. Pemuda ini amat tertarik kepada Siow Yang dan diam-diam ia harus mengakui bahwa ada pertumbuhan sesuatu yang ia tidak mengerti di dalam hatinya semenjak ia bertemu dengan nona ini. Rumah tempat tinggal Sintung Lokai Tio Bo adalah sebuah bangunan besar yang kuno dan terawat baik. Di sini kakek sakti itu hanya tinggal berdua dengan putrinya, dibantu oleh beberapa orang pelayan satu setrinya telah lama meninggal dunia ketika Leng Li masih kecil. Siow Yang dan Pun Hui dijamu sebagai tamu-tamu terhormat oleh Sintung Lokai San putrinya, ditemani pula oleh Bu Beng Sinkat dan Sem Tau Liok Chiang Kai. Suasana amat kelembira dan mereka merasa seperti berada di dalam lingkungan sahabat-sahabat sendiri. Apalagi setelah Sintung Lokai minum arak dan mukanya menjadi merah, orang tua ini bercakap-cakap dengan hati terbuka dan kagumlah Siow Yang dan Pun Hui karena ternyata bahwa pengemis kistua ini benar-benar ahli salam hal ilmu silat dan juga ilmu sastralah mencenterakan pertemuannya dengan kakek buntung yang telah mengalahkannya, dia itu hebat sekali. Akan tetapi terus terang saja, aku tidak akan kalah demikian mudahnya kalau dia tidak dibantu oleh muridnya yang benar-benar luar biasa sekali. melihat ilmu silat murid perempuannya itu, agaknya hanya nona ini saja yang dapat mengimbanginya. Setelah mengintipi keroyokan mereka masih untung bahwa aku hanya terlempar ke dalam sungai dan masih dapat hidup sampai sekarang. Kakek buntung itu benar-benar kejam dan ganas sekali, jauh melebih keganasannya dahulu sebelum ia buntung siapakah sebenarnya kakek buntung yang lihai itu. Lung Hiong kau belum dapat menduganya, kau akan kaget mendengar namanya, nona. Karena kiranya ayahmu sendiri pun takkan menduga bahwa dia masih hidup. Dia adalah musuh lama ayahmu, si lau yang mengerutkan keningnya. Siapakah musuh ayahnya yang berkaki buntung? Sepanjang. Pengetahuannya, tidak ada musuh ayahnya yang berkaki buntung siapakah dia, Lung Hiong tanya gadis yang tidak sabar ini. Sintung lo kai tertawa. Sebelum kau terlahir, bahkan ketika ayahmu masih kanak-kanak, dia sudah merupakan tokoh besar dunia Kang O yang amat ditakuti orang kau. Maksudkan Lung Hiong yang memotong pembicaraan kakek itu sambil memandang tajam dan terbayang keraguan dan ketidakpercayaan pada wajahnya yang cantik. Sintung lo kai tersenyum kagum. Kau patut sekali menjadi putri Tiantekiamong. Tidak saja kepandayanmu amat liai, bahkan kau memiliki ketajaman otak luar biasa. Memang, kakek buntung itu bukan lain adalah Lam Hai Lomo si iblis tua, si Yau yang melompat bangun dari bangkunya. Tak mungkin. Kau tentu salah lihat, Lung Hiong katanya. Ha, ha, ha. Memang tadinya bertemu dengan dia, aku sendiri pun meragukan pandang mataku, aku pun sudah mendengar bahwa dia telah lewas dan terjungkal ke dalam sungai Wong Ho setelah menderita kekalahan dari ayahmu. Akan tetapi pernahkah orang melihat mayatnya? Tadinya aku ragu-ragu karena wajah dan tubuhnya sudah jauh berbeda dengan dahulu. Sekarang ia berwajah seperti iblis benar-benar, mukanya menakutkan dan kakinya sebelah. Akan tetapi ilmu silatnya, Sintung lo kai menggeleng-geleng kepalanya, aku yakin dia bahkan jauh lebih liai daripada dahulu. Apalagi ada muridnya, seorang gadis berpakaian merah yang liai sekali. Apakah dia seorang nona yang cantik berpakaian merah berpedang hijau dan galak? Sekali tiba-tiba Lim Pun Hui bertanya memotong kata-kata kakek itu, Sintung lo kai terheran dan memandang kepada pemuda sastrawan itu dengan metel, terbelak. Akan tetapi Pun Hui tidak memperdulikan pandangan ini dan melanjutkan pertanyaannya Apakah dia seorang nona yang tinggal di antara pulau-pulau kecil di kepulauan causan kembali Sintung lo kai tertegun dan mengangguk-anggukan kepalanya? Memang dia itulah murid Lam Hai Lomo, seorang gadis yang tidak saja cantik jelita dan berkepandaian tinggi, namun ganas dan jahat seperti gurunya pula katanya akan tetapi Lim Pun Hui mengangguk-anggukan kepalanya. Boleh jadi dia galak dan ganas, akan tetapi ia berhati mulia dan gagah perkasa, Long Hiong Siawute sendiri pernah mendapat pertolongan dari dia, dan kalau tidak ada nona itu tentu Siawute telah tewas. Ketika Siawute bertemu dengan dia, Siawute mendengar pula percakapannya dengan kepala bajak laut dan mendengar bahwa dia bernama Ong Siam Chu, murid dan Lam Hai Lomo yang tinggal di pulau Sam Liong Tu, sampai di sini, semua orang terkejut karena Siaw yang memukul meja dengan telepak tangannya yang halus. Namun, biarpun ia hanya memukul perlahan saja, keempat kaki meja itu amblas ke lantai, masuk kira-kira satu dini lebih. Ini masih belum hebat, yang amat mengagumkan adalah karena semua mangkok di atas meja, sama sekali. Tidak bergerak, bahkan arak di cawan tidak setetes pun tumpah. Sintung Lo Kai dan puterinya saling pandang penuh kekaguman, demikian pula kedua orang pengemis tua, yakni Bu Beng Sin Kai dan Sem Tohok Chiang Kai, menjadi pucat menyaksikan demonstrasi tenaga Iwakang yang tiada bandingnya bagi mereka ini. Kau bilang tadi pulau San Liong Tu, Lim Kong Tu, dan yang tinggal di atas pulau itu Lam Hai Lomo si keparat tua? Bagus sekali, sudah kuduga bahwa semua musuh ayah yang tiugal di pulau itu semua matuk ini memandang kepada si Yaw Yang, akan tetap penona ini tidak melanjutkan kata-katanya, sebaliknya minta kepada Pun Hui untuk menceritakan pengalaman dan perjumpaannya dengan nona baju merah itu. Mendengar ini, Sintung Lo Kai juga membujuk agar Pun Hui suka mencintakan pengalamannya di atas pulau bajak itu. Maka berceritalah Pun Hui, ia menceritakan betapa kapal yang membawanya dan juga para penumpang lain telah dirampok oleh bajak laut-bajak laut yang bertubuh Kate, kemudian betapa dia dan wanita-wanita yang diculik dibawa ke atas sebuah pulau kosong terutama sekali ia menceritakan keadaan Ong Siang Chu, yang amat dipuji-pujinya sebagai seorang darah yang gagah perkasa, berkepanda yang tinggi dan berbudi mulia, lagi cantik pula. Entah mengapa, terjadi hal yang amat aneh pada diri si Yaw Yang. Mendengar betapa pemuda sastrawan itu memuji mujah nona baju merah yang bernama Ong Siang Chu, ia merasa perutnya panas dan hatinya amat iri. Aku akan cari iblis tua dan kunti lanak itu, dan aku kubasmi mereka. Lih yap, nona pendekar, boleh jadi kakek yang disebut Leng Hai Lomo itu iblis tua, akan tetapi nona Siang Chu sekali-kali bukan kunti anak Pun Hui memelah Siang Chu, karena dalam ingatannya, nona baju merah itu amat cantik jelita dan yang telah membuat hatinya tertarik. Makin panas perut si Yaw Yang mendengar bukan kunti anak katamu. Gurunya iblis tua muridnya apalagi kalau bukan kunti anak sambil berkata demikian, lenyaplah wajah yang berseri, terganti oleh wajah seorang gadis yang sedang mendongkol, gemas, dan marah-marah. Sintung Lokai sendiri merasa heran mengapa si Yaw Yang begitu marah-marah dan agaknya amat membenci gadis baju merah itu. Kalau si Yaw Yang membenci Leng Hai Lomo, hal ini ia dapat mengerti karena memang Leng Hai Lomo adalah dunusuh besar dari Tiantekia Mong Song Bunsen, ayah nona ini. Akan tetapi nona baju merah murid Leng Hai Lomo itu baru saja muncul dan agaknya tidak ada alasan bagi si Yaw Yang untuk marah-marah dan benci kepadanya. Aku sendiri tidak berani memastikan apakah murid Leng Hai Lomo itu juga jahat seperti gurunya, akan tetapi ia memang lihat sekali, bahkan ilmu pedangnya kulihat tidak kalah lihainya dengan ilmu pedangmu, nona Song. Aku hanya melihat dia seorang gadis pendiam dan juga keras hati, ternyata dari gerakan pedangnya yang amat ganas dan tidak mengenal kasihan, akan kucoba kepandainya itu sampai di mana tingginya. Akanku cari mereka di Sam Liong Tuk kata si Yaw Yang dengan gemas. Makin tinggi orang memuji muja nona baju merah itu, makin panaslah hatinya. Melihat suasana menjadi panas, Sim Tung Lokai lalu menuang arak lagi ke dalam cawan dan mempersilahkan. Semua orang minum arak. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Minum arak di antara orang-orang segolonga, benar-benar mendatangkan rasa bahagia dan gembira, nona Song, biarpun kau hanya seorang gadis muda, namun menghadapi kau minum tuak, aku merasa seakan-akan berhadapan dengan Tiantepiamong sendiri, maka tidak salahnya kau ku jadikan saksi atas keinginan hatiku yang hendak ku utarakan sekarang juga, keinginan hati yang manakah? Long Hiong tanya si Yaw Yang. Sim Tung Lokai tidak segera menjawab, hanya tersenyum dan kini berkata kepada kedua orang pembantunya yakni Bu Beng Sin Kai dan Sam Tau Lyok Chiang Kai. Kalian berdua juga dengarkan baik-baik, karena di samping nona Song yang menjadi saksi terhormat, kalian juga harus menjadi saksi pula atas pertanyaanku yang akan ku utarakan ini, baik, Su Hu, Teo Chu bersedia, jawab Bu Beng Sin Kai dan Sam Tau Lyok Chiang Kai hampir berbareng, kini Sim Tung Lokai memandang kepada Pun Hui, lalu kepada puterinya sendiri, yakni Tio Leng Li yang duduk memandang kepada ayahnya dengan metu bertanya. Setelah itu, kembali kakek ini memandang kepada Pun Hui, sinar matanya langsung canembus sampai ke dalam dada pemuda ini, Lim Siu Chai, aku sudah mendengar penuturan tadi bahwa kau adalah seorang Suu Chai pengembara yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Terus terang saja, dahulu aku paling tidak suka kepada orang-orang terpelajar karena sebagian orang-orang terpelajar terlalu tebal berbedak, terlalu tebal menutup keburukan dengan keindahan dan bersopan-sopan, terlalu memandang rendah kepada kaum bodoh seolah-olah mereka itu merupakan manusia-manusia agung yang mempunyai kelompok tersendiri. Akan tetapi melihat kau sekaligus lenyaplah anggapan itu dan sekarang ternyata bahwa manusia tak dapat dipersamakan dengan benda lain, dan bahwa di antara yang tidak baik terdapat pula yang benar. Juga tidak kurang orang-orang bu, ahli silat, yang berwatak jahat sekali, di samping sebagian besar yang menjadi pendekar gagah dan budiman. Melihat kau, aku suka sekali dan karenanya aku mengambil kepututan untuk memberikan putriku Lengli kepadamu setelah kakek me bicara, hening sekali keadaan di situ. Sungguh menarik kalau orang memperhatikan dan mempelajari wajah orang-orang yang mendengar romongan siolong lo kai di waktu itu. Bu Beng Sin kai mengangguk-anggukan kepalanya dengan wajah bersungguh-sungguh, Sam Toh Liok Chi yang kai tersenyum-senyum lebar dan sepasang matanya melirik-lirik ke arah Lengli dan Pun Hui. Lengli sendiri menundukkan mukanya yang tiba-tiba menjadi merah sekali sampai ke telinganya, dan gadis ini lama sekali tidak berani bergerak jari-jari tangannya saja yang utak-utik menggurat-gurat ujung meja. Pun Hui memandang kepada Sintung Lokai dengan metel, terbelalak dan wajahnya sebentar pucat sebenar merah, yang paling aneh adalah sikap siow yang karena gadis ini entah mengapa tiba-tiba mukanya menjadi pucat dan matanya memandang kepada Sintung Lokai dengan tajam sekali. Lengli, apa, apakah yang kau maksudkan tanya Pun Hui bingung sekali, tidak tahu harus berkata apa. Sintung Lokai tertawa bergelak. Artinya, aku hendak menjodohkan anakku ini kepadamu, Lim Si Ucai. Jelaskah itu belum Lim Pun Hui menjawab, tiba-tiba siow yang berdiri dari bangkunya dan berkata dengan suara kering maaf, aku tidak bisa menjadi saksi dalam hal ini karena selamanya aku tidak pernah dan tidak mau menjadi titik comblang. Setelah berkata demikian, sekali melompat gadis ini telah keluar dari rumah itu. Semua orang memandang heran ke arah pintu depan dari mana siow yang melompat keluar. Lengli nampak marah sekali dan sepasang matanya yang jeli menatap ke arah pintu dan ketika tubuhnya bergerak seakan-akan ia hendak mengejar dan memberi hajaran kepada Nona yang dianggap telah menghinanya itu ayahnya mengangkat tangan memberi tanda supaya ia duduk diam saja. Biarlah kalau Nona Song tidak mau menjadi saksi, itu pun tidak apa, lalu berkata lagi kepada Pun Hui. Leng Si Ucai, kau tidak usah khawatir. Kami yang akan menanggung semua keperluan pernikahan. Dan menurut pendapat dan rencanaku, lebih baik pernikahan dilakukan secepat mungkin kalau dapat dalam pekan ini juga. Setelah selesai pernikahan barulah hatiku yang tua ini akan merasa puas, bukan main bingungnya hati Pun Hui. Leng Hiong, siow te siow te bersedia untuk menolong kalian ini dengan apapun juga, akan tetapi, kawin? Siow te, siow te tidak berani menerimanya Leng Hiong, tiba-tiba sepasang alis Sim Tung Lokai berdiri dan inilah tanda bahwa dia marah sekali. Leng Lim menjadi pucat mukanya dan dua orang kakek pengemis menjadi gelisah. Lim Su Ucail apa maksud kata-katamu itu? Kau berani menghina kami? Berani menghina aku, Sim Tung Lokai tidak? Leng Hiong, sekali-kali siow te tidak berani menghina dan tidak bermaksud menghina. Hanya tentang perjodohan ini, siow te benar-benar tak dapat menerimanya, jadi, pendek kata kau menolak Pun Hui adalah seorang pemuda yang berhati tabah sekali. Kalau tadi ia bicara dengan gagap, adalah karena ia merasa bingung dan tidak enak sekali, khawatir menyinggung perasaan kakek itu. Kini ia berpendapat bahwa dalam hal ini tidak perlu lagi ada perasaan sungkan-sungkan, karena kalau tidak bisa menimbulkan salah pengertian, lebih baik berterus terang saja. Oleh pikiran ini, dengan suara tetap ia memandang tajam demikian kiranya, Leng Hiong, siow te tidak berani menerima dan karenanya siow te menolak usul dan penghormatan yang bodoh dan rendah ini, Sim Tung Lokai tiba-tiba bergerak cepat, berdiri dan duduknya dan ia sekali ayun tangan, ujung meja itu pecah dan mengeluarkan suara keras seperti dibacak oleh kapak yang tajam. Tidak tahukah kau bahwa menolak berarti penghinaan besar bagi Sim Tung Lokai? Suaranya menggigil, alisnya berdiri dan mukanya menjadi merah sekali. Sementara itu, terdengar isak tertahan dan Leng Li lalu bangkit dari duduknya, berlari sambil menutupi kedua matanya, masuk ke dalam kamar di sebelah dalam rumah itu. Ah, Lim Siyu Chai, kau mencari penyakit sendiri, kata Bu Beng Sien Kai menggeleng-geleng kepalanya dengan muka penuh kekhawatiran. Lim Siyu Chai, jangan begitu kukuh. Kau masih belum beristeri, kau sebatang kara dan ketahuilah, banyak sekali pemuda terpelajar dan gagah perkasa yang ingin sekali menjadi mantu dari suhu, kata Sem Tau Liu Chiang Kai membujuk makin bernyala api yang membakar dada Sim Tung Lokai. Memang banyak sekali pemuda-pemuda yang gagah perkasa dan terpelajar tinggi mengharapkan menjadi suami Leng Li, banyak yang sudah menyindirnya dan mengharapkan uluran tangannya. Akan tetapi ia masih belum rela melepaskan putrinya, karena belum melihat canon mantu yang mencocoki hatinya. Dan sekarang, pemuda lemah ini, pemuda sebatang kara yang miskin ini, hanya karena ia tertarik akan semangat dan kecerdikan pemuda ini, maka mau mengambil mantu, pemuda ini bahkan menolaknya mentah-mentah. Lim Siyu Chai, tahukah kau bahwa siapa berani menghina Sim Tung Lokai? Berarti dia harus mati sesungguhnya, Lim Pun Hui bukanlah pemuda yang takut akan gertakan. Makin ia ditekan, makin beranilah dia tidak percuma bahwa dia menjadi cucu dari Lim Hoat, panglima perang yang amat terkenal akan kegagahannya. Hanya karena oleh ayahnya ia dididik kesusastraan maka ia menjadi seorang pemuda yang bertubuh lemah lembut, namun semangatnya tetap bergelora dan ketabahannya amat mengagumkan. Ayahnya dan sekeluarganya telah habis menjadi korban perang ketika tentara Goan menyerang dan menduduki Tiongkok. Kini, menghadapi tekanan dari Sim Tung Lokai, bangkitlah keangkuhannya dan lapun berdiri dari bangkunya. Lo Eng Hiong, andai kata memang sudah menjadi watak dan aturan Lo Eng Hiong untuk membunuh orang demikian mudah, silahkan. Siawute tidak merasa bersalah Siawute datang sebagai tamu dan tentang perjodohan bukanlah urusan yang dapat dipaksa-paksa begitu saja. Menolak usul perjodohan bukan termasuk penghinaan, karena penolakan Siawute tadi, Siawute lakukan dengan sopan. Bagaimana Siawute dapat dianggap menghina setan muda? Kau bahkan berani menentang. Sim Tung Lokai biasa mengorbankan nyawa untuk menolong orang. Akan tetapi kalau ia dibina, biar diam loong, malaikat maut, sendiri yang datang menghina, akan kuhancurkan kepalanya, Siawute tidak merasa menghina dan sekarang, Siawute mohon diri. Tak berani Siawute mengganggu Lo Eng Hiong lebih lama lagi. Terima kasih atas segala penyambutan yang ramah tamah dan percayalah, Siawute akan selalu mengingat Lo Eng Hiong sebagai seorang gagah yang budiman, setelah berkata demikian. Pun Hui menjurah kepada tiga orang kakek pengemis itu, lalu berjalan keluar dengan sikap tenang, sama sekali tidak kelihatan takut. Tidak ada orang yang menghina Sim Tung Lokai dapat pergi begitu saja sebelum meninggalkan nyawanya. Bentak Sim Tung Lokai dan tubuhnya berkelebat keluar mengejar Pun Hui, Setibanya di luar rumah, Pun Hui mendengar bentakan ini dan dia segera membalikan tubuh menghadapi Sim Tung Lokai yang sudah berdiri di hadapannya dengan muka menyeramkan. Long Hiong memaksa hendak membunuh Siawute? Nah, silahkan karena Siawute tentu saja tidak sanggup melawan, kata Pun Hui orang muda, Sekali lagi, mau tidak kau menerima usulku tadi tanya pula Sim Tung Lokai yang pada saat itu masih saja kagum sekali menyaksikan ketabahan pemudami. Di antara seribu orang muda, belum tentu ia akan bertemu dengan seorang seperti Pun Hui, Pun Hui menggeleng kepalanya. Siawute belum ada niat untuk menikah dan Siawute tidak mau dipaksa dalam hal ini, Kalau begitu matilah sambil berkata demikian, Sim Tung Lokai menggerakkan tongkat merahnya yang berbentuk ular itu ke arah kepala Pun Hui yang meramkan mat menanti datangnya tangan maut yang menjangkau nyawanya. Terang, Sim Tung Lokai berseru kaget dan melompat mundur. Ketika tadi tongkatnya berkelebat ke arah kepala Pun Hui, tiba-tiba nampak sinar kuning emas menyambar dan menangkis tongkatnya. Ternyata Siawute yang sudah berdiri di hadapannya dengan pedang Kim Kong Kiam, pedang sinar kuning emas, di tangannya. Gadis ini berdiri dengan sikap gagah dan tersenyum sindir. Benar kata ayah bahwa tokoh-tokoh Keng O yang aneh, di samping sifatnya yang baik dan wataknya sebagai pendekar besar, mempunyai sifat khusus yang aneh dan kadang-kadang jahat. Agaknya Sim Tung Lokai mempunyai sifat khusus ini yaitu suka memaksakan kehendak sendiri kepada lain orang dan tidak menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Putri Tiantekiamong, kau mau apa Sim Tung Lokai membentuk makin marah? Sim Tung Lokai, sebelum aku menjawab, aku pun mempunyai pertanyaan yang sama, yakni kau mau apakah bermain-main dengan tongkatmu di atas kepala Lim Suu Chai ini Siawute yang masih tersenyum simpul manis sekali, akan tetapi siapa saja yang sudah mengenal baik watak gadis ini, senyum yang semanis-manisnya dan gadis ini membayangkan bahaya besar, karena setiap saat Siawute yang marah dan bersiap untuk bertempur, keluarlah senyumnya yang paling manis. Bocah lancang. Kau sudah pergi tanpa pamit, berarti kau sudah menjadi orang luar. Mengapa kau hendak mencampuri urusan pribadiku dengan tamuku ini kalau Lim Suu Chai masih duduk di dalam rumahmu, berarti dia tamumu. Akan tetapi dia sudah keluar dari rumahmu dan dia seperti aku pula, telah menjadi orang luar atau orang di jalan. Aku seujung rambut pun tidak peduli atkan urusan pribadimu, tidak peduli kepada siapa kau hendak memberikan puterimu itu. Akan tetapi, melihat orang tak berdosa hendak dibunuh begitu saja, ah, aku terpaksa harus mentaati pelajaran ayahku, bahwa kalau aku melihat seorang lemah tak berdosa ditindas oleh yang kuat dan jahat, aku harus turun tangan membelanya, bagus, puteri Tiantekiamong kurang ajar dan tak tahu malu. Jadi kau tidak setuju kalau pemuda ini menjadi mantuku, bahkan hendak mencegahnya menjadi suami lengli dan hendak membela dan melindunginya agaknya kau lebih suka kalau ayahmu yang mengambilnya sebagai mantu, bukan hinaan yang keluar dari hati yang sedang panas ini membuat sepasang metus yaoyang yang indah itu berkilat-kilat seakan akan mengeluarkan bunga api. Tangan kiri gadis ini bertolak pinggang dan tangan kanannya menudingkan pedang ke arah hidung sintung lokai, dan suaranya nyaring sekali, setan tua sintung lokai. Jagalah lidahmu yang kotor itu. Pemuda ini akan menjadi mantu siapapun juga bukan urusanku dan kau akan menjodohkan puterimu dengan siapapun juga aku tidak ambil pusing. Pendeknya kau tidak boleh membunuh siapapun juga tanpa bersalah. Tak mungkin kau dapat berlaku sewenang-wenang pada saat aku berada di hadapanmu. Kau mau melepaskan Lim Suu Chai dengan aman baik, aku takkan ambil penuli selanjutnya. Akan tetapi kalau kau tetap mau membunuhnya, juga baik, pedangku sudah siap menanti tongkatmu, inilah tantangan secara berdepan sintung lokai memang berwatak berangasan dan biarpun ia amat kagum dan segan kepada Tiantekiamong, namun ditantang oleh seorang gadis muda seperti siyaoyang tentu saja ia menjadi matu gelap. Bocah masih bau pupuk, kau kurang ajar sekali, harus diberi hajaran keras sambil berkata demikian, tongkatnya menyambar cepat sekali dan tongkat tular itu seperti hidup menusuk ke arah leher siyaoyang. Nih yap, hati-hati, tak terasa pula pun hui yang berdiri menjauhi gelanggang pertempuran itu berseru, lah amat gelisah, takut kalau-kalau gadis yang gagah dan jelita itu akan menjadi korban hanya karena membelanya, lah benar-benar merasa serba susah. Dalam keadaan seperti ini teringatlah ia kepada gurunya dan ingin sekali ia memiliki ilmu silat tinggi agar ia dapat berjuang sendiri mempertahankan hidupnya, tidak mengandalkan dan membahayakan keselamatan lain orang, apalagi orang seperti Nona ini yang amat menarik hatinya. Namun, walaupun baru hanya menguasai dua pertiga saja dari ilmu pedang ini, kepau dayan siyaoyang sudah demikian hebat sehingga agaknya dengan mudah ia akan dapat menjagoi dunia Kang Ou di antara orang-orang muda sebaya dengan dia. Hal ini harus diakui pula oleh Sintung Lokai, jago tua yang sudah banyak sekali menghadapi pertempuran-pertempuran besar. Dengan tongkat ular merahnya, Sintung Lokai sudah puluhan tahun malang melintang di dunia Kang Ou dan jarang sekali menemui tandingan kecuali tokoh-tokoh besar yang merupakan sederetan orang-orang berilmu tinggi dan sakti serta menduduki tingkat tertinggi seperti Mobin Singkun, Lam Helomo dan akhir-akhir ini Tiantek Yamong dan lain-lain. Dengan mereka ini, biarpun ia masih kalah tinggi kepandayanya, namun boleh dibilang sudah sama tingkatnya. Akan tetapi, setelah kini ia menghadapi permainan pedang dari Siaoyang, terpaksa ia harus mengakui bahwa ilmu pedang yang diturunkan oleh Mendiang Butek Yamong si Raja Pedang tanpa tandingan, benar-benar semacam ilmu pedang yang aneh dan sukar sekali dilawan. Kemana saja tongkatnya, menyambar, selalu bertumbuk pada sinar pedang yang kuatnya seperti dinding baja dan amatlah sukar membobolkan benteng pertahanan sinar pedang kuning emas itu. Sebaliknya, baru sekarang Siaoyang mengalami pertandingan yang hebat. Belum pernah ia bertemu dengan lawan yang sekuat Sintung Lokai. Ilmu tongkat lawannya ini biarpun amat liai, namun ia tidak jerih menghadapinya. Yang membuatnya sukar mendapat kemenangan adalah kenyataan bahwa selain dalam hal tenaga Iwakang dia kalah jauh sekali, juga ia kalah matang dalam gerakan-gerakannya, serta tidak memiliki kembangan gerakan sebanyak yang dimiliki kakek pengemis ini. Dengan kekalahan pengalaman serta kematangan ilmu silat, berarti bahwa untuk dua jurus gerakan lawan, ia harus mengimbanginya dengan tiga jurus. Hal ini tentu saja makan banyak tenaga. Dia kalah tenang dan kalah ulet. Baiknya kekalahannya ini ditutup oleh kemenangannya dalam hal ilmu pedang karena memang ilmu pedangnya benar-benar dapat menguasai dan menindih ilmu tongkat dari Sintung Lokai yang sebetulnya juga merupakan ilmu pedang yang dirubah gerakannya, disesuaikan dengan tongkat yang berbentuk ular itu. Serang-menyerang terjadi amat sengitnya. Pun Hui sudah merasa pening kepalanya dan pandang matanya silau karena kini dia tidak dapat melihat lagi mana Siaoyang dan mana Sintung Lokai yang terlihat olehnya hanya dua gundukan sinar merah dan kuning emas yang kadang-kadang panjang seperti ular terbang dan kadang-kadang pendek ganas seperti harimau mengamuk. Tidak terdengar sedikitpun suara dalam pertandingan ini melainkan suara nyaring dari beradunya kedua senjata dibarengi dengan munkratnya bunga-bunga api.